Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi di lecture FDMI dan IMGI dan kita sudah sampai di sesi terakhir, sesi 3, di mana kita mau ke study case, di mana kita pesan di case-nya tentang faciast tradition menggunakan wireline lock. Jadi secara problem kita menggunakan klasifikasi ya, di sini ada perbedaannya antara klasifikasi dan regresi, jadi kalau klasifikasi itu dia kategorikal, jadi kita mempandiksi suatu kategori-kategori, jadi misalkan kalau faciast kan misalkan stand stone, kemudian shell, kemudian batu gamping, detail limestone, nah itu kan kategori, bedahannya dengan regresi yang dimana datanya itu numerical, yaitu 0,01 seperti data-data borositas, atau data VP, jadi kategorikal itu warna seperti blue, red, seperti itu, jadi bedanya itu regresi dan klasifikasi. Dan di sesi 3 ini kita klasifikasi, gitu ya. Jadi secara evaluasi pun klasifikasi dengan regresi itu berbeda, jadi kalau ke regresi yang di sesi 2 itu yang kita udah bahas, dia menggunakan segment square error, kemudian min square error, kemudian r square, gitu ya. Dan di klasifikasi ini kita menggunakan evaluation matrix yang lain, gitu. Jadi kita akan bahas di bawah. Oke. Jadi ini data-data yang dipakai ini saya memakai rekansi dari ini, classifier classification machine learning, dan ini open data, jadi siapapun bisa memakai ini, data ini, dan bisa dibuat untuk latihan untuk menguasai machine learning, gitu. Oke. Dan di sini terlepas dari data yang digunakan, jadi di sini mungkin kita akan bahas sedikit, karena pada praktiknya kita sering berdaftar dengan data wireline yang berformat LAS, meskipun di sesi ini kita menggunakan data CSV ya, jadi udah di convert ke CSV. Tapi kalau dalam praktiknya kita menggunakan data LAS. Jadi untuk meng-conditioning data LAS itu sangat mudah, kita akan meng-import library namanya LASIO. Nah, LASIO ini kita memudahkan format dot LAS menjadi data frame atau yang tabel yang kita sudah bahas di sesi satu. Jadi kita convert data LAS ini ke data namanya sample. Nah, sample ini kita bisa kolomnya, kita bisa analisis headnya, kemudian kita bisa subsetting, ya. Seperti yang kita jelaskan memakai indexing seperti ini, jadi kita bisa menggunakan ini sesuai dengan depthnya gitu kan, dan sebagainya. Jadi ini adalah di sini adalah sebuah cara untuk kalau misalkan nanti teman-teman ada yang menggunakan data LAS gitu. Dan di sini ya, kita ambil contoh untuk upload. Jadi ini bukan data yang akan kita pakai, tapi ini ada contoh untuk membedakan bagaimana menge-upload data numerical dan categorical gitu. Jadi kalau misalkan kita numerical itu dia akan continue seperti ini ya, jadi dia kayak grafik ya. Sebenarnya kalau nge-plot data numerical itu mudah, karena jangan sebenarnya plotting X dan Y aja, line plot. Nah, untuk categorical, kita bisa saja sebenarnya menggunakan line plot. Tapi hasilnya akan sangat jelek gitu, jadi akan blocky-blocky seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu meng-create data ini, data categorical ini, yang di sini itu data gitologia yang sangat simple. Ada tiga buah yaitu sen, shell, dan shelly-sen di sini. Dan di sini kita treat sebagai image, atau kita treat sebagai warna yang kita tampilkan. Nah, jadi sama konsep yang dengan yang di class expression yang ketahuan kita drew ini, kita juga akan menggunakan konsep seperti ini. Cuma ada sedikit lebih banyak perintilan ya, banyak pemanisnya. Kalau ini kan sebenarnya hanya block code aja. Nanti kita bisa tambahkan plotnya global legend gitu kan. Kemudian nanti akan lebih bervariasi lagi data facialsnya sesuai dengan data yang kita punya. Oke. Sekarang kita masuk ke data conditioning. Jadi di sini kita mulai import seluruh library yang ingin kita pakai dalam situasi kali ini. Jadi kita punya bandas yang kita gunakan untuk data frame, kemudian nampai untuk manipulasi array. Kemudian methodlet untuk memplot. Di sini ada methodlet.lp, colors untuk manipulasi color map. Kemudian next axis.cable untuk manipulasi axis ya. Karena yang kita pakai kan plotting yang tidak standar. Karena kita menggunakan legend di samping. Nanti kita bisa lihat ya. Kemudian seaborn ini juga untuk memplot juga. Tampilannya dia sedikit beda dari branding dengan methodlet. Dan kemudian ini escalern. Escalern ini kita menggunakan yang frame testplate untuk slitting frame dan test data. Dan precision transgressive layer. Transgressive layer ini merupakan model yang kita pakai dalam sesi kali ini gitu. Oke. Di sini kita sudah import ya semuanya. Dan di sini kita menggunakan data accessvector.csv. Itu juga data yang ada di yang open ya. Kita bisa load. Ini tidak saya ubah-ubah juga datanya. Namanya tidak bisa ubah-ubah. Kita tinggal load aja csv karena dia sudah bukan merupakan last format. Tapi dia sudah csv. Jadi kita langsung pakai tandas. Tidak perlu memakai library last.io yang kita sudah bahas di atas. Dan kita cek ya head. Head itu kan kita lihat 5 teratas. Kalau 5 row teratas ya. Jadi kita punya data-datanya itu dari 5 wireline locks dan 3 geological parameters. Nah di sini menarik karena kita tujuannya sebenarnya ini tergantung dari tujuan teman-teman juga. Tidak mau kita pakai semua parameter atau enggak. Tapi di sini kita coba menggunakan 5 wireline locks aja. Jadi untuk 3 geological parameter ini nanti kita akan drop. Nanti gimana cara dropnya akan kita run through di bawah. Tapi kita ingin bahas juga jadi wireline lock itu apa aja. Yaitu ada lock sama ray. Kemudian ELD ya resistivity. Kemudian kata elektrik. Kemudian ini ada lock customized yaitu dia itu ada neutron density porosity difference. Jadi delta nya itu perbanding atau selisih antara neutron dan neutron porosity dan density porosity. Dan wireline lock yang kelima yaitu pi ending yaitu rata-rata dari neutron porosity dan density porosity. Jadi di sini kita tidak memakai neutron porosity dan density porosity sebagai lock yang terbesar. Tapi dia menggunakan difference nya atau delta nya dan average nya. Dan kemudian di sini ada 3 geological parameter. Ini yang kita drop ya. Di anggap saja geological parameter nya tidak ada gitu. Tapi di sini ada formation. Dan kemudian ada non-renumer indicator ya. Depasius dan kemudian ada relative position. Oke. Dan kemudian kita lihat di sini ada kolom yang namanya well name. Nah well name ini adalah sesuai namanya ya yaitu nama sumur. Jadi kita di sini ada banyak sumurnya. Dan kita akan melihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sumur ya. Yaitu ada serimpin, alakshan, sushengko, lu, kimzy dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga ada kolom fasius ya. Fasius ini ada 9 fasius. Bisa lihat di sini deskripsinya. Yaitu ada non-rensen stone, non-rencore shield stone, non-renfine shield stone, dan lain sebagainya. Yaitu sampai philoid algal bubble stone. Nah kolom fasius ini agak lebih lengkap di deskripsinya ya dibanding teknologi yang cenderung lebih simple. Kalau tadi kan kita cuma membahas sand, shell, dan shelly sand. Kalau di sini ya lebih detail dan beragam. Jadi terlihat dari deskripsinya. Oke. Dan di sini kita lihat ya. Jadi kita tujuannya, kita berjelas lagi bahwa kita tujuan adalah memprediksi fasius. Kita akan lihat memprediksi fasius di salah satu sumur itu seperti apa. Kemudian kita evaluasi juga dengan menggunakan equation metric. Dan fitur yang kita gunakan yaitu adalah wireline lock ini. Yaitu gamma ray, ild, te, delta phi, dan phi and d2. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya. Oke. Sekarang kita masuk ke exploratory data analysis. Nah kita pertama lihat dulu info nih. Nah info ini gunanya untuk apa? Kalau saya biasanya untuk melihat ada berapa jumlah data yang kita punya gitu kan. Berapa jumlah row yang lengkap. Jadi df-nya itu df-nya yang kita udah load ya. Data seluruh data ya. Dari seluruh well. Dari 9 well ini gitu ya. Kita lihat data sih jumlah row-nya. Dan kemudian apakah ada lock yang tidak lengkap. Nah di sini kita lihat bahwa ada 4149 ya. Rata-rata semua. Tapi di sini ada foto elektrik faktor yang merupakan nomor 8 ini. Dia tidak lengkap. Ya beda sendiri nih kelihatan bahwa dia hanya 3232. Nah. Kalau di sini kita simplifikasi aja. Jadi kita drop aja dulu. Kita drop pi-nya. Sehingga kita tidak memakai foto elektrik sebagai fitur yang digunakan untuk memprediksi fasius. Ya. Jadi seperti yang tadi. Jadi explorer per data analysis ini kan fungsinya untuk mengambil insight dari data. Untuk mengenal data kita lebih dalam gitu kan. Jadi sebelum kita masuk ke modeling kita ingin tahu dulu nih data kita sifatnya seperti apa. Karakteristiknya gitu. Jadi kita bisa rekayasa sedemikian rupa dulu sebelum kita masuk ke tahapan modeling. Nah. Di sini kita perlu bersih-bersih dulu nih. Kita drop yang data-data dia linikal parameter yaitu formation, nm, nsqm, dan real force ini. Jadi di-drop dan ini X1 ke X1 dia akan ngedrop secara column ya. Kemudian dia akan drop ya. Dan kemudian di sini juga kita drop pi-nya foto elektriknya ya. Karena tadi. Karena dia tidak lengkap ya. Kita di-drop aja. Sebenarnya bisa kita memakai metode lain untuk mem-fill pengosongan itu. Bisa memakai replacing mean gitu ya. Atau median gitu. Tapi di sini kita delete saja dulu ya. Karena kita mengalami simplifikasi lah tuh. Oke. Jadi kita print lagi df-info ya. Jadi df-info ini kita hanya memiliki tujuh kolom saja. Itu ya. Masuk depth ya. Jadi ada facies, well name, depth, nm, rai, alb, dk, dan tlb. Ya. Jadi yang facies ini merupakan yang kita fixi. Dan well name ini merupakan yang kita pilih. Berdasarkan yang mana yang mau kita prediksi. Jadi misalnya well name yang di Alexander kita pengen prediksi gitu. Jadi kita akan pisahkan dulu well name Alexander itu. Dan kemudian kita print di well name sisanya. Nanti kita akan bahas di bawah ya. Dan kemudian. Nah di sini kita karena kita memiliki facies yang cukup banyak. 9 ya. Jadi kita ingin custom color map. Jadi kalau di geologi itu kan color map itu kan sangat penting. Kita nggak bisa asal menentukan color map. Karena itu ada standarnya sendiri. Misalkan fan itu warnanya kuning. Kemudian. Sepertinya ada kial itu warnanya hijau. Seperti itu ya. Jadi biasanya kita memilih warna-warna yang dekat dengan itu. Nah di sini kita sudah ditentukan ada warna-warna facies color nya ya. Jadi kita harus mencocokkan nih. Ya kan. Facies label dan facies color nya ini. Dicocokkan. Nah sesuai dengan indeks masing-masing. Supaya apa? Supaya nanti pas di plot itu hasilnya beneran sesuai dengan datanya gitu. Jadi tidak acak-acakan gitu. Jadi misalnya ini SS itu apa? SS non-warint sandstone warnanya ini. Ini kalau ini kita bisa cek juga. Itu kalau misalnya mau di cek. Ini beneran bisa juga di Google ya. Misalnya kita cek dengan kode ini ya. Nah di sini kita bisa lihat oh warnanya ternyata seperti ini. Puning tapi dia tidak terlalu puningnya. Nah seperti itu kira-kira. Jadi ini adalah yang saya ambil warnanya dari yang tadi SCG wiki itu. Jadi saya tidak mengubah apa-apa untuk di color ini dan label ini. Oke. Dan kemudian di sini saya zip ya. Jadi kita bentuknya seperti dictionary. Jadi contohnya yaitu seperti yang saya print di bawah ini. Jadi SS color nya apa. CSIS color nya apa gitu. Jadi sembilan label facies itu sudah mendapatkan color nya masing-masing gitu. Di sini nanti teman-teman kalau penasaran bisa cek juga alert code ini apa sih gitu kan. Tapi nanti di plot juga pasti akan terlihat. Oh warna ini itu apa, warna ini itu apa, seperti itu. Nah kemudian di sini juga kita ingin membuat namanya SS label gitu. Jadi kan kalau di data frame nya tadi kan dia tidak ada label nya ya. Jadi hanya kalau kita lihat di sini dia hanya berupa facies yang isinya nomor aja. Nomor aja. Nah sementara kita ingin men-define label nya. Jadi dimasukkan ke dalam data frame nya. Jadi secara gimana ya itu kita hanya menggunakan perintah map aja. Perintah map dari facies label map. Facies label map itu adalah merupakan dictionary gabungan dari facies number 1 sampai 9 dan facies label. Jadi dia dictionary yang seperti tadi. Cuma bedanya kalau tadi antara facies label dengan color map ya. Misalnya SS terus ini bintang blablabla, hashtag blablabla. Kalau di sini antara facies number dan facies label. Jadi di sini hasilnya akan misalnya 1 kemudian titik 2 label nya adalah SS gitu. 2 titik 2 CS seperti itu. Cuma saya tidak beri di sini. Karena kita lebih baik langsung melihat di kolomnya aja. Dan kemudian kita langsung map aja. Map itu misalnya apa? Untuk melihat, untuk membuat kolom baru. Nah kolom barunya itu ya facies label itu. Facies label ini akan membuat kolom baru berisikan label-label facies berdasarkan facies ini. Yang nomor ini. Dengan kacuan dari facies label map yang kita sudah betuk dengan dictionary ini. Nah jadi kalau kita pilih lagi di dot head nya. Kita akan melihat bahwa catatat kolom baru yang namanya facies label. Nah di sini kita lihat ya bahwa FSS ini udah kolom baru ya tiganya. Tidak cocok ya. Tidak cocok ya. Tidak cocok ya. Sudah masuk ya. Berarti kita anggap cocok semua. Sesuai dengan map yang kita sudah definisikan. Oke. Dan kemudian ini agak panjang ya plotting ya. Hasilnya dulu kita lihat. Hasilnya seperti apa? Nah hasilnya seperti ini nih. Jadi kalau kita lihat ya bahwa yang tadi saya sudah bilang dari awal bahwa untuk menghasilkan numerical plot itu sangat mudah ya. Kita tinggal plot X dan Y. Sementara yang sebelah kanan ini kita perlu take khusus untuk meng-plot ini. Karena kita meng-generate data kategori kita sebagai image. Jadi kita view image nya. Kemudian di kanan ini adalah legend nya. Legend dari apa? Legend dari label-label facies yang di sini. Nah itu yang kita tadi bilang bahwa ada namanya modul make access locatable. Jadi kita run through sedikit ya. Tapi ini bisa dicoba-coba juga gitu. Tapi kita run through ya. Jadi ini sebenarnya ada sebuah function. Jadi saya membuat ini sebuah function gunanya buat apa? Gunanya supaya function ini bisa diterapkan lagi di next plot. Kalau misalnya plot yang serupa gitu kan. Jadi kalau di sini biasanya adalah saya membuat plot. Buat function plot ya. Dengan plot itu kemudian digunakan untuk nge-plot GF test yang Alexander aja. GF test itu adalah GF yang well namenya adalah Alexander. Nah jadi di sini saya membuat function dimana nge-plot satu sumur aja gitu. Nge-plotnya apa? Nge-plot dalam Ray, ALD, DeltaPy, PI, ND dan facies nya. Itu aja gitu. Jadi nggak usah semuanya dipot. Jadi ini jadi kelihatan cantik. Oke. Nah di sini kita run through lagi. Mungkin pertama adalah kita sort value dari depth ya. Untuk memastikan bahwa berurutan. Tidak ada depth yang ngacat ya. Itu kita harus men-sort data frame kita berdasarkan depth. Kemudian kita men-define topnya apa, bottomnya apa berdasarkan depth atau kedalaman maksimum dan minimumnya di sini. Dan kemudian kita di sini adalah cmap facies. Kita cmap facies ini adalah kita membuat jadi cmap, color map, berdasarkan dictionary color, color yang kita sudah define gitu ya. Jadi facies color itu dari kita sudah define di sini ya. Nah di sini ya. Nah kita membuat facies color ini menjadi cmap facies itu gitu. Jadi colornya ini kita ubah menjadi color map gitu. Jadi kalau di plotting di matplotif itu kita perlu memakai color map. Jadi color map itu biasanya kita langsung dari sini ya. Ada misalkan viri di seismic gitu gitu. Atau gray, grayscale gitu ya. Tapi di sini kita membuat custom format jadi kita membuat color map dari facies color. Oke. Dan kemudian kita membuat plotting, kita membuat plt.figure ya kita sudah bahas ini di sesi 1 ya. Di figure size nya 7,10 yaitu lebar 7, tingginya 10. Subtitle atau supertitle kita menggunakan well dan formatnya adalah title. Title itu sebagai input dari well plotnya selain data frame yang kita ingin input ya kan. font size nya 15 dan sebagainya. Dan kemudian kita membuat subplot-subplot. Karena kita memiliki 5 log ya yaitu di sini ada 5 ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita buat subplotnya itu 1 yaitu tau nya 1, kolom nya 5 dan ini ada log nya 1 gitu ya. 1, 2, 3, 151, 152, 153, 4 ya, 154, 155. Untuk 151 sampai 154 itu kurang lebih sama ya. Setipe kalau bisa kita log di sini ya. Setipe. Dia adalah plot antara log dengan depth. Contohnya di sini gamma re dengan depth. Di sini ild dengan depth. Delta pi dengan depth. Pi yang di dengan depth. Color nya saja yang dibedakan supaya mempercetik. Dan kemudian sisanya sama yaitu kita perlu mereverse x ya. Sekarang kalau well itu dia terbalik ya. Dep nya di bawah. Sementara kalau kita plot x dan y normal, otomatis yang besar akan di atas. Jadi kita perlu membalik ya. Reverse. Kita perlu membuat grid nya. Different x label, y label. Betul. Sebenarnya itu aja sama semuanya ya. Dan kemudian di 55 ini agak beda. Jadi kita jelaskan lagi. Jadi pertama kita ingin membuat matrix dengan dua kolom. Ya di sini. Matrix dengan dua kolom ini gunanya untuk apa? Supaya dia meng-generate fasias kita itu sebagai image. Karena kan sebenarnya fasias itu kita cuma satu kolom yang kebawah thread. Nah jadi kita membuat stack atau horizontal stack dengan antara fasias dan fasias disini. Nah baru setelah kita membuat matrix C ini ya. C ini adalah matrix yang dua dimensi. Kita bisa melakukan perintah yang namanya in show. Atau image show. Jadi dia sudah menjadi image. Kita masukkan C ya. Kemudian kita lakukan interpolation. Dan kemudian extend. Jadi disininya 0.91 yang gini. Kemudian atas bawah. Top bot ini. 0.1 top bot. 0.1 top bot. Jadi buat apa? 0.1 top bot. 0.1 supaya dia gak terlalu besar ya. Jadi kira-kira cukup segini ya. 0.1 mau dibesarin juga sebenarnya bisa aja. Buat apa ini udah rapih gitu ya. Kemudian top bot itu dari top bot ini. Jadi batas-batasnya aja. Kita design batasnya. Kemudian color mapnya apa? Untuk di image ini. Jadi semacam dummy image lah. Dummy image ini. Colour mapnya yang kita sudah bertanya di awal ya. Yaitu cmap dari fasias color. Kemudian F-1 P-9. F-1 P-9 itu adalah nilai paling kecil dan yang paling besar. Karena nilai paling kecil kan fasias 1. Maksimalnya fasias 9 gitu kan. Nah kemudian sebenarnya dari sininya udah cukup sebenarnya kan. Tapi kita perlu mempercantik lagi dengan membuat color bar yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini yaitu membuat color bar ya. Legendnya. Kita membuat namanya divider. Divider ini yang meng-access locketable. Pakai modul yang itu. Meng-access locketable dari sub-load AX. Itu adalah PLT sub-load 155 yang kita design. Kemudian kita membuat color bar yaitu dari PLT.color bar. Color bar dari mana? Dari A yaitu yang ensure yang kita ingin tampilkan. Dan CAX yaitu divider yang kita ingin tampilkan di sebelah kanannya. Nah dan kemudian di sebelah ini adalah customization aja. Sebenarnya di sini ada set label. Set label yaitu fasias label. Yang ini yang SS, CS, IS ya. Fasias label kita sudah di plan di awal ya. Fasias label itu. Di sini ya. Fasias label ini. SS, CS, IS, FS, IS dan lain sebagainya. Kita masukkan di sini ya sebagai label. Jadi fasias kalau sama fasias label itu yang paling penting sebenarnya. Dan kemudian kita set X. Tick label, tick label ini adalah untuk melihat. Untuk menghilangkan label y sama X. Jadi polos aja. Jadi ga usah. Kan biasanya di sini ada nomor-nomornya. Ada nomor-nomornya sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah daripada tiban-tibanan dihapus gitu. Jadi dihapus aja. Kita ganti dengan fasias label yang di sini. Tuh. Kemudian PLP Show. Show dari seluruh plot yang kita telah buat. Nah gitu. Nah banyak ya. Jadi ya memang itu triknya untuk 155 yang agak jelimet. Tapi kira-kira seperti itu sih. Dan kemudian 154, 153 ini kurang lebih. Ini ga terlalu ribet lagi hanya plot X, Y. Kemudian dia membuat suatu dibalik depth-nya. Jadi yang besar di bawah. Dan kemudian tinggal plot aja. Colournya dibedain gitu aja. Oke ini hasilnya dari well Alexander ya. Jadi well Alexander D ini merupakan well yang kita akan tes ya. Jadi kita akan tes. Dan trend-nya itu adalah well yang selain Alexander D ini. Nah jadi kita namanya kita ubah lagi ya juga. Tes atau DF yang well namenya adalah Alexander D. Seperti itu. Nah kemudian kita sekarang udah masuk nih ke technical. Yaitu ke analisis yang fitur-fiturnya seperti apa sih gitu kan. Nah kita memakai analisis yang paling simple yaitu korelasi Pearson. Gitu kan korelasi Pearson ini dari min 1 sampai 1. Dan di sini terlihat bahwa yang mana. Ini kan fasias atau target kita ya. Fasias. Saya zoom sedikit ya. Sekali kita kelihatan. Fasias ini kan ada target kita. Yang ini. Dan kita lihat bahwa seluruh fitur yaitu gamma ya. ILD, DeltaPy, DeltaPy, ND tidak ada. Yang sangat dominan. Dominan korelate dengan fasias. Jadi sebetulnya kita akan pakai tempat-tempatnya ini. Untuk memprediksi fasias gitu. Sebetulnya bisa kita maafkan. Nah jadi sebenarnya itu gunanya disini ada untuk melihat bahwa. Kalau ada fitur yang sangat dominan. Itu dia akan pasti akan menjadi faktor multi-colonial review. Nanti bisa dicek juga. Tapi disini semuanya rata ya. Dan tidak terlalu bagus sebenarnya. Dan kita ingin. Kalau kita ingin memperbagus sebenarnya bisa. Atau kita lakukan korelasi yang lain untuk melihat. Antara hubungan antara fasias dengan fitur-fiturnya. Untuk melihat bahwa hubungan ini. Nah dengan analisis yang lain itu bisa sebenarnya. Tapi kita disini hanya pakai korelasi Pearson aja. Untuk melihat hubungan ini. Dan ternyata secara umum. Secara umum mirip yaitu di sekitar 0,3. Sehingga kita pakai semua aja. Nanti mungkin teman-teman bisa coba-coba disini. Oh coba kita pakai korelasi yang lain. Seperti apa sih. Terus kalau korelasi. Terus kalau kita lakukan feature engineering seperti apa. Nanti bisa dicoba-coba juga. Karena disini kita pakai yang simple dulu. Oh Pearson correlation. Korelasinya nggak ada yang dominan. Kita pakai semuanya. Tuh. Jadi kalau misalkan nanti bakal ada tuh kegembelungan yang lain. Misalnya personal correlation. Oh ternyata ada tiga feature gitu kan yang dominan. Nah itu report tuh. Nanti kita ada analisis tangan multi-korean. Jadi kita pakai semua dulu disini ya. Nah kemudian. Di sini kita lakukan fasias count. Fasias count ini adalah untuk melihat apakah data kita tuh balance. Ternyata tidak. Jadi ada yang tinggi yaitu CSIS. Ada yang rendah sekali. Seperti B ini development gitu. Jadi nanti kita akan akali dengan melakukan stratify ya di bawah. Jadi data trend yang validation nanti kita akan melakukan. Itu akan mengambil persentase yang sama. Nanti akan saya jelaskan juga di bawah. Intinya kita harus tahu nih data kita. Imbalans kita nggak bisa serta-merta. Mentrate data kita keolah-olah balance gitu ya. Jadi CSIS itu lebih dari 800 data ya. Dari seluruh QL. Ini kan dari data frame semua ya. Bukan yang Alexander doang. Tapi 800 dan Dolomite itu di bawah 200 gitu. Oke. Kita masuk ke preprocessing sekarang. Nah jadi preprocessing ini secara sebesar tujuannya adalah untuk menentukan predictor dan target ya. Yaitu X dan Y dan juga untuk men-split data ke trend dan validation. Nah oke. Jadi sekarang kita lihat lagi data frame kita yang full. Kolomnya ada apa aja sih. Yaitu ada facies, well name, depth, memory, DLD, delta 5, VLD, dan facies label. Dan kita sudah bahas juga sebelumnya tes data kita merupakan well Alexander. Nah disini teman-teman bisa juga ya mau pakai well yang lain terserah sebenarnya. Jadi untuk ngetes-ngetes model misalnya oh mau belajar nih tes well yang lain lah itu sangat baik dilakukan. Dan train datanya adalah well yang lain selain Alexander. Jadi kita belajar dari well yang lain selain Alexander. Kemudian kita terapkan ke Alexander kemudian ukur performanya disana. Dan kemudian kita lakukan tes data dan train data. Tes data itu yang well name device. Dari data DFTest yang kita sudah define di awal ya. Yang disini. DFTest yaitu DF yang Alexander D saja. Kemudian yang train data yaitu yang well name ini adalah tanda seru sebenarnya tidak sama dengan Alexander D. Dan dua-duanya kita drop kolom yang namanya well name dan facies label. Karena itu tidak berguna lagi ya. Karena facies label itu kita sudah wakilkan dengan facies sebagai target kita. Dan well name itu sudah kita define di awal. Yaitu yang Alexander itu sebagai tes yang sisanya merupakan train. Jadi kita drop aja kolom itu. Apa yang kita masukkan ke dalam tradition. Oke. Jadi well. Kolom kita sekarang sudah semakin ramping. Tinggal 6 ya. Sebelumnya ada 8. Dan kemudian sekarang kita akan menentukan target dan tradiktor. X dan Y nya. Jadi X nya itu adalah gamma ray, ilb, dtp, db. Karena foto elektrik tadi kan kalau kita masih. Kalau masih ingat adalah yang tidak lengkap ya. Jadi kita hapus aja. Kemudian targetnya itu facies. Yaitu 1, 2, 3, 4, sampai 9. Oke. Dan di sini kita buat dua-duanya yaitu untuk yang training data. X dan Y nya. Dan yang untuk test data itu juga ada X dan Y nya. Nah. Ini biasa dilakukan ya. Yaitu untuk menghindari overfitting. Jadi kita tes dulu nih di data train kita dulu. Udah pede modelnya benar. Udah pede modelnya tidak overfit. Baru kita aplikasikan ke data test. Yaitu data email Alexander. Nah. Apa itu overfit? Overfit adalah keadaan dimana error kita itu sangat jauh. Sangat jomplang ya. Antara train data dengan validation data. Contohnya yaitu misalnya train data kita. Misalnya kita kemarin yang diregresi ya. Root min square error nya mendekati 0. Misalnya 0,1. Eh ternyata di validation data itu adalah seribu. Nah itu kan sangat jauh sekali. Atau overfit. Jadi overfit adalah keadaan dimana model terlalu menghafal ke data train kita. Jadi sehingga kita implementasi ke data-data yang lain. Yang memang kita harusnya tes di sana. Dan kita ukur. Evaluation matrix nya itu jadinya jelek. Nah kalau underfitting. Itu underfitting adalah model yang memang kita tes di training data. Itu memang sudah jelek. Gitu. Jadi overfitting itu sangat dihindari. Karena tujuan kita melakukan national learning kan kita predik ke data yang tidak diketahui. New problem. Gitu kan. New data. Gitu kan. Itulah tujuan national learning. Nah. Jadi. Kita harus split dulu nih. Ini. Di data train kita. Ini. Nah. Takutlah menggunakan. Jadi train data kita. Kita split menjadi train dan validation data. Nah. Disini kita menggunakan modul SQL learning yang train and test splitting. Kita tinggal specify X dan Y. Kemudian text size 0,2. 0,2 yaitu. Maksudnya. 20% data train kita dimasukan ke validation. Jadi. Bedanya validation dengan train. Validation itu merupakan data yang kita tidak lakukan pemodelan di situ. Tuh. Tapi hanya untuk test aja. Valid gak nih. Gitu kan. Tapi kita tidak melakukan modeling di situ. Model hanya belajar dari train data yang 60% disini. Tuh. Nah. Kemudian disini ada stratify Y. Jadi stratify Y itu adalah untuk menjaga persentase data kita. Persentase data facies yang ini. Itu sama adanya. Sama besarnya antara train data dan validation data. Nanti kita lihat di bawah ya. Jadi itu. Random state ini adalah merupakan parameter random. Jadi kita sebenarnya specify terserah. Mau 3.45. Mau 1.23. Mau 1. Terserah. Yang penting konsisten. Karena random state yang berbeda. Dia akan men-split data itu dengan skenario yang berbeda. Gitu aja. Jadi ini gak salah ya. Nah. Sama dengan apa. Disini kan kita komponen disini. Nah. Sama dengan Xtrain, Xval, Ytrain, Yval. Jadi dia akan mengubah data setnya. Nah. Istilahnya dari saat ini ya. Saya zoom sedikit ya. Nah. Disini ada training data set, validation data set, dan testing data set. Training data set dan validation data set dibentuk dari train data. Yaitu well yang bukan Alexander. Sementara testing data set merupakan test data set yang dibentuk dari well Alexander. Oke. Sampai sini mungkin bisa mengerti ya. Oke. Jadi kita lanjut. Nah. Kita lihat nih. Xtest setelah di-split. Hasilnya seperti apa. Lihat. 5 kolom pertama. Itu adalah. Nambahnya Y, 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 Y. Gak ada kolom fasias lagi ya. Nah. Jadi disini kita menuliskan lagi. Yang fasias. Yang stratify. Stratify itu adalah maintain the proportion of each label. Atau fasias. Ya. Di train data set. Jadi kalau kita disini hitung ya. Misalkan. Kita lihat nih. Y train yang kemarin 1. Label 1. Ya. Dibanding semua Y train nya. Gitu kan. Semua Y train nya berapa. Kali 100. Gitu kan. Disini juga validation datanya kita hitung nih. Banyaknya validation data yang berlabel 1 dibagi dengan seluruh jumlah validation data itu berapa. Gitu kan. Berapa persen. Ternyata hasilnya sama. Jadi banyaknya label 1 di trading data itu 7%. Dan banyaknya label 1 di validation data itu 7%. Hal ini untuk apa. Untuk menghindari bias. Jadi. Training data itu. Tidak. Ngetrain. Berat sebelah. Jadi kalau misalkan kita menjaga persentase itu. Ya. Tidak akan berat sebelah sih. Sama-sama. 7%. 7%. Setelah kok kita nggak. Ngalakan ini certifying nya. Dia bisa saja. Di. SS. Di sini. Biat tidak. Dia. 30% disininya. 0. Apa. 5% itu sangat jauh dan menyebabkan. hasil evaluasi kita di kalis data menjadi tidak kredibel takutnya gitu. Jadi kita harus menolakai certify way certify way oke. Nah sekarang kita masuk ke part intinya nih yaitu modeling modeling disini kita mengambil metode satu saja kalau itu kebanyakan nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri dengan metode yang lain ya apakah hal yang bagus apakah hal yang jelek itu terserah. Dan disini kita menggunakan decision tree kelas sebahaya gitu ya. Jadi certify way sebenarnya konsepnya simple yaitu menggunakan pohon keputusan dimana dia membagi data berdasarkan fitur-fitur yang tadi menjadi target-target. Jadi contohnya kalau di sini saya ingin nanti nah disini adalah klasifikasi apakah kita beli atau tidak beli buy or don't buy dari sebuah Ferrari gitu. Nah fitur-fiturnya apa aja? Disini ada fitur color, ada model ada mile age gitu kan. Nah jadi disini adalah kolom-kolom cabang-cabang yang kita memang tentukan model itu akan tentukan untuk mencapai keputusan apakah buy or don't buy. Misalkan di paling atas yang kolom yang note paling atas sebutannya note color sama dengan red. Jika red maka kita yes tidak red no. Nah jika no dia ketemu cabang lagi if color sama dengan yellow dia no lagi dan akhirnya menjadi keputusan don't buy. Tapi yes dia akan mengambil ke note yang lain yaitu naik Ferrari. Apakah mobil dan milo Ferrari? Berarti yes beli. Kalau no berarti don't buy. Sama sepertinya yang di sebelah kiri juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi dia akan membuat pohon keputusan yang dia akan membuat keputusan dari berapa daun atau note dan daun-daun itu nanti akan menjadi keputusan-keputusan kita yaitu buy or don't buy. Kalau kita adalah keputusan-keputusan itu adalah hasil fasiasnya. Jadi misalkan ya gamari berapa kemudian RLG-nya berapa kemudian PYMD-nya berapa seperti itu nanti akan banyak akan rumit akan kompleks dan akhirnya akan menjadi keputusan amatahitafasias 1, 2, 3, sampai 9 yang menjadi hasil prediksinya. Seperti itu. Nah disini ya kita menggunakan desimplicasi player jadi kita hanya simply import aja dari modul itu desimplicasi player kemudian kita fitkan ke X-trend dan G-trend jadi kita tidak memfitkan ke validation data kita. Dan perlu diingat ya disini kita belum masuk ke well Alexander masih ke well yang selain well Alexander yaitu yang training dataset. Oke jadi kita melakukan fit ke training data kita lakukan trading predik ke train dan fall nah kenapa kita predik ke train juga itu kenapa itulah gunanya untuk melihat apakah data kita overfit atau enggak kalau misalkan kita lihat kalau doang kita gak ada pembandingnya ke train data dan kalau kita ke train doang itu sangat ngawur karena yang value sebenarnya jadi patokan kita apakah kita sudah yakin dengan model kita sehingga kita bisa proceed ke testing data kita yaitu well Alexander oke nah disini jadi berbeda dengan sesi sebelumnya yaitu yang regresi kita ini klasifikasi menggunakan classification report evolution metric yang sangat lebih banyak dibanding dengan sebelumnya dan disini kita ada namanya kalau classification report ini kita bisa langsung printkan semuanya jadi ada precision recall f1 score dan accuracy dan kemudian ini adalah hasil dari 1 sampai 9 satu dan hasil label-labelnya itu bisa dilihat hasil satu itu f1 score berapa dua berapa tiga berapa sesuai dengan tabel yang disini jadi satu precision recall berapa f1 score berapa akurasi itu akurasi dari gabungan semuanya gitu nah kemudian ini kita tinggal print dengan saja sebenarnya ini terlihat cukup tapi sebenarnya enggak kita hanya print dan kemudian disini kita memberikan juga f1 score di f1 score data 0.48 sebenarnya disini juga ada tertulis 0.48 nah disini kelihatan ya kalau misalkan kita sebelum kita bahas lebih detail ya tentang apa itu f1 score precision recall accuracy ya kita secara common sense dulu ya secara common sense kita lihat bahwa disini hasil mendekati satu semua otomatis kalau misalnya hasil mendekati satu semua itu akan sangat bagus banget itu kan di training data tapi kan nah apa gunanya kalau di training data kita jelek nah kita lihat di training data wah ternyata training datanya ternyata sangat jauh disini menekati satu ternyata disini banyak yang masih belum mendekati 0.5 pun aja belum gitu jadi disini kita banding-bandingin saja nih tanpa melihat sisi artifisis dari f1 score precision recall kita bandingin secara common sense saja misalnya akurasi satu disini akurasi disini 0.48 sangat jauh dan kemudian f1 score yang weighted disini gitu 0.48 ini satu sangat jauh jadi kita rasa ini data kita ada overkid nah kemudian salah satu cara untuk mengatasi overkid tingginya adalah melakukan hyperparameter optimization apa itu hyperparameter optimization yaitu mengoptimalkan hyperparameter atau specify parameter yang di dalam vision trikasutari ini nah secara kita sebelumnya yaitu melakukan dengan default yang kita tidak melakukan akapun di dalam sini nah jadi kita melakukan optimasi hyperparameter disini sehingga hasilnya diharapkan bisa lebih baik untuk de-validation datanya jadi apa aja hyperparameternya nanti kita akan bahas di bawah ada jumlah daunnya ada kedalaman ininya modelingnya sampai mana semuanya kita bisa mengatur seberapa rumit seberapa kompleks pohon keputusan kita supaya tidak menjadikan data kita ini model kita ini adalah overfitting oke kemudian ini kita sudah lihat ya data kita ternyata overfit ya kalau bisa secara common sense oke sekarang kita akan masuk ke apa itu pengertian-pengertiannya dari appreciation report account score accuracy nah kemudian kemudian kita masuk ke provision metrics nah pas ini combination metrics combination metrics ini adalah dasar pembunukan dari evaluation metrics yang kita sudah bahas di atas yaitu precision recall account score accuracy itu awalnya itu adalah matriks seperti ini gitu nah entry ini pada dasarnya merupakan perbandingan antara mutual dan predicted nah kebetulan label kita ini lumayan banyak yaitu ada 9 label sesuai jumlah kasus yang kita prediksi jadi bagian bisa 9 x 9 nah dari sini kita bisa melihat apa sih kita mengenal ada yang namanya true positive atau TP TP itu yang paling tidak mangelihat ya jadi misalkan kita ambil contoh di label 9 yang disini label 9 ini nah label 9 ini memiliki true positive sebesar 28 karena dia berhasil 28 nya adalah nilai yang diprediksi benar yang sama dengan actualnya jadi misalnya 9 ya disini kan actualnya disini 9 semua nih tapi ada yang salah nah tapi yang benar diprediksi 9 adalah 28 jadi dia true positive memprediksi nilai yang positif nah ada lagi yang namanya true negative false positive dan false negative nah apa itu false positive gitu kan false positive adalah dia memprediksi 9 tapi salah gitu kan nah ini kan 9 ya kan ini diprediksi semua 9 nih sampai atas ya nah tapi yang benar itu cuma 28 karena sesuai dengan 9 sisanya salah karena seharusnya diprediksi 8 diprediksi 6 diprediksi 3 nah itu adalah merupakan nilai negatif bagi fasias ini gitu ya jadi nanti akan setiap ini setiap nilai nilai label ini akan memiliki nilai TP FP FN dan FP nya masing-masing seperti itu kira-kira nah kita ambil contoh di salah satunya dulu misalnya 9 positif 28 maka false positifnya adalah 7 ditambah 4 ditambah 1 yaitu 12 nah true negatifnya adalah nilai-nilai benar yang diprediksi sesuai dengan label yang lain ini 54 tambah 8 tambah 7 tambah 11 ini adalah nilai-nilai negatif yang bukan label 9 tapi diprediksi dengan benar gitu kalau false negatif apa false negatif adalah dia itu sebenarnya adalah actual 9 tapi prediksinya bukan 9 yaitu yang disini ini kan prediksi bukan 9 yang disini 1 4 3 ini kan diprediksi 6 7 8 tapi seharusnya dia nilainya 9 yang jadi dia false negatif oke nah itu kita bisa lihat di kalkulasi juga di bawah ini itu kalau melihat yang 1 sampai 8 pun juga begitu misalnya kita 1 oh 1 true positivenya adalah 25 gitu kan terus false negatifnya berarti kan 16 tambah 3 tambah 1 tambah 5 kan negatif semua tapi dia salah kan nah kemudian false positifnya yaitu yang umum dia ini diprediksinya 1 ya kan tapi seharusnya dia nilai actualnya bukan 1 tapi 18 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 kita ini adalah false positifnya ini adalah false negatifnya gitu lagi bisa dihitung juga tuh kalau misalnya cek yang 2 berapa yang 3 berapa kita ambil contoh dulu nah setelah kita dapat punya TP FP FM itu kita bisa masukkan ke dalam rumus ini gitu nah di dalam rumus inilah kita menghitung fashion recall average score di akursi nah perlu diketahui bahwa evaluation metric ini memang perlu dihitung semua karena kadang-kadang terdapat perbedaan jadi kadang akurasinya bagus tapi F1 score jelek gitu nah jadi memang kalau secara rumus akurasi itu dia kan menghitung semua tapi kadang-kadang untuk data yang di balas akurasi dia tidak bisa diprediksi dengan baik di balas data yang seperti kita punya ini jadi ada beberapa nilai yang dia tidak tidak sama ya dengan lain sampelnya sehingga akurasinya seolah-olah bagus padahal dia memprediksi yang benar di nilai yang mempunyai sampel tinggi seperti itu jadi bias lah kadang-kadang akurasi seperti itu makanya kita biasanya rely ke F1 score juga jadi dibandingkan apakah memang F1 score juga bagus kalau memang bagus berarti mungkin yang besar akurasi metric kita memang bagus kita perlu melihat semuanya nah ini contohnya jadi misalnya precision dari label 9 label 9 itu true positifnya 28 sorry bagi dengan 28 ditambah 12 yang tadi ini kan FP false positive kan yaitu aslinya negatif atau diselain 9 tapi diprediksi 9 jadi salah gitu kan nah kemudian akurasinya berapa 28 dibagi 28 tambah 8 post negatifnya ini 7 8 hasilnya yaitu precisionnya 0,7 tricolor 0,78 dan ini sama dengan evolution matrix yang kita punya 9 itu 0,7 dan tricolor 0,78 gitu ceritanya jadi ya satu-satu kita perlu hitung sebenarnya untuk mencapai precision recall ini kemudian precision recall dihitung F1 scorenya seperti itu dan penyediaan kalau misalnya kita mau ambil TPP ini aja kita bisa hitung akurasinya sehingga nanti kita menghubungi hasil seperti ini nah weighted average ini macro average ini adalah cara perkelatan-perkelatan aja sebenarnya dari F1 score gitu nah kemudian kita sudah selesai kita lanjut ke hyper parameter optimization nah sesuai yang kita bilang tadi bahwa salah satu gunanya per parameter kita dapat mengoptimasi nilai-nilai yang didap di dalam decision tree itu ini ya supaya ada yang kita punya itu modelnya tidak overfitting nah gitu nah jadi ada dua sebenarnya ada beberapa lagi ya cara-cara untuk optimisasi tapi kita disini cover untuk read search dan read search aja dulu karena terbatas dan kemudian kita lihat nih ya jadi kita pertama-tama menentukan namanya model params ya jadi misalnya kita pakai decision tree nah disini kita bisa menentukan parameter apa aja sih yang kita ingin iterate kita ingin optimasi cari yang mana sih parameter yang paling menunjukkan performa yang paling baik di model kita kita bisa min sample it kita atur berapa 1x34 tapi kalau misalkan memang butuh lebih bisa sampai 10 sampai 20 bisa max lift notes nya berapa gitu kan berapa sampai berapa jadi min sample it itu banyak jumlah daun yang minimal daun-daun tadi yang kita sudah bahas dan kemudian untuk max lift notes itu maksimalnya berapa gitu kan dan max depth ini adalah kedalaman kebawahnya jadi sampai berapa dia cabang kebawahnya gitu nah kita kira itu nanti dia akan iterate nah sesuai apa sesuai algorithm grid search atau random search jadi ada perbedaan sedikit antara grid search dan random search kalau grid search itu dia akan memakai waktu komputasi yang lebih lama karena dia benar-benar menghitung semua ini di iterate sampelnya satu persatu dan dia melakukan dengan cross validation cross validation ini kita bisa split 10 gitu kan jadi dia akan meng iterate sesuai cross validationnya itu 10 split di iterate semua dan kemudian dia akan comes up dengan satu score yang menurut dia paling bagus gitu ya nah kalau random search dia keunggulan dia lebih cepat jauh lebih cepatnya karena dia secara random karena dia diiterasi dibatasi dengan namanya n-iter ini kuncinya jadi n-iter 10 jadi maksimal iterasi yaitu 10 gitu udah jangan nambah-nambah lagi gitu kan kalau grid search dia enggak aja benar-benar mengiterasi grid search itu mengiterasi sampai benar-benar persuadinya terpenuhi gitu nah disini juga ada nih yang namanya random step kalau di random search ya kalau disini enggak karena kan dia enggak random dia upgrade semua nah kemudian hasil random search ini juga sama seperti grid search kita bisa print scorsenya scors dari menurut dia parameter apa hyperparameter apa yang paling baik untuk model kita gitu nah disini kita cukup mudah jadi kita tinggal ambil this search CV ini ya dari sklearn dan kemudian random search CV juga sama dari sklearn kita fit ke data kita yang X dan Y itu X nya itu prediktor yang nge-label yang pasti yes kemudian kita mengumprim scores yang di di-generate dari hasil random search dan grid search gitu ya dan kemudian kita bisa lihat nih wah ternyata mark step yang ditunjukkan adalah 10 mark step note-nya 75 dan minus complete-nya 3 kemudian kita bisa masukkan ke model kita model yang kita ingin fitkan ke prediktor dan target kita yang train-nya ya tetap yang train gak boleh ke validasi karena validasi itu untuk membalikkan untuk ngecek apakah model kita sudah valid yang kita sudah di training data simpan deh disini kan nah kalau yang tadi kan kita kosong tuh bener-bener pakai parameter yang default udah kan disini dia kosong pakai parameter default dan kita pakai parameter yang hasil random search ya dan kita langsung predikt aja ke train dan ke validation nah kemudian hasilnya adalah seperti ini nah ini kadang-kadang kalau kita lihat nih ya train-nya turun ya sangat jauh turun jadi dari kita cek weighted operation 5.58 untuk 0.58 untuk F1 score dan akurasi 0.59 dibanding yang tadi yaitu 1 dan 1 gitu jadi kayaknya sih ini udah gak over fitting tapi kita lihat juga nih trendingnya sudah turun tapi apakah validation juga turun kalau itu kan gak berguna kan kita lihat apakah validation data yang memang kita test ke data unknown dia naik apa enggak kita lihat ya akurasi 48 weighted refresh juga 48 kita lihat hasil ini nah ternyata naik nih 51 dan 50 lumayan di atas 0.5 ini dengan catatan kita gak ngatur apa-apa dengan feature kita pakai feature yang memang dari wireline dengan dari sentri kita cuma mengandalkan hyperparameter optimization dan itu bisa naik sedikit dan itu sudah jatuh 5.5 akurasi dan ini tidak over fit karena hasil akurasi dan ngepon score dari trending data itu tidak beda jauh dengan yang di validation data jadi data kita tidak terlalu menghafal trending data gitu jadi dia bisa menyesuaikan ke kondisi yang baru ini rekapannya jadi sebelum parameter optimization akurasi 0.48 f-on score 0.48 setelah optimization akurasi 0.51 dan f-on score 0.50 oke jadi kita pakai model ini untuk trend untuk memprediksi ke testing data karena kita masih punya testing data di WL Aksander itu jangan dilupakan kemudian kita setelah yakin di prediction data gitu jadi kita langsung credit ke X-Test itulah gunanya validation data jadi kita bener-bener ngotak-ngotak di data yang training dulu training data set baru kita belajar ke X-Test karena kalau langsung ke X-Test akan sangat buang-buang waktu dan kita akan sangat apalagi kalau misalnya datanya banyak banget itu akan sangat inilah tidak ada perbandingannya dengan validation data kemudian disini kita klik kasi kasi report-nya kemudian hasilannya 0,48 dan 0,47 teman-teman disini coba aja kalau misalkan ada waktu coba lagi pakai metode lain atau fiturnya di fitur engineering dipakai transformasi PCA atau transformasi yang lain atau coba pakai fitur yang lain atau masukin biologi parameter-nya gimana perbandingannya hasil setiap apa kemungkinan sangat mungkin untuk bisa membuat hasil prediksinya menjadi lebih naik lagi jadi ini sebagai contoh sebagai benchmark kalau teman-teman bisa pasti bisa lebih bagus dari pada ini dengan melakukan percobaan-percobaan karena memang seperti itu machine learning itu lama diiterasinya untuk optimisasi 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 gitu kan udah hasilnya ini kemudian kita masukkan ke DF test yang tadi while Alexander hasil prediksinya yaitu Y pretest yang hasil prediksi ke X test kemudian kita plot deh plot ini sama seperti yang di awal hanya saja kita menambahkan plottingan baru disini kita menambahkan plottingan fasius prediction kalau tadi kita cuma fasius doang ini fasius prediction intinya sama aja kita hanya menambah subplot menjadi 1,6 1 row 6 kolom gitu kan 165-nya kita mirip aja sama-sama 166 hanya saja tidak memakai color bar seperti ini ini bisa dicek sebenarnya sama 165-nya yang dua kolom terakhir pakai stack kemudian pakai EMShow kemudian labelnya dimatikan gitu kan dan kemudian disini juga sama ya pakai EMShow kemudian memakai labelnya dimatikan hanya saja dia memakai kolom sorry memakai legend legend dari color bar kemudian disini ada legendnya juga tapi sebenarnya sama dan ini saya tidak bahas karena ini sebenarnya 1-4 ini sama semua dengan well plot function yang kita juga generasi awal dan kemudian setelah hasil tradisinya kadang-kadang kita saintis itu penasaran apa sih fitur yang paling berguna yang paling berdampak terhadap hasil prediksi apakah gamma ray apakah delta pi penasaran makanya keunggulan dari decision tree itu kita bisa memasukkan ke namanya library SHP atau explainable AI nah disini kita bisa mengeluarkan explanation dari decision tree itu mana sih fitur yang paling menghasilkan atau yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi kita hanya import library nama SHP ini harus di install manual ya pip install SHP aja pip install SHP itu simple kok penyel pip install SHP seperti ini aja nanti di run di notebook masing-masing karena ini bukan library yang default dari python nya jadi kita mesti import dan kemudian kita import yang namanya function tree explainer masukkan di dalam kurungnya ini adalah DTC DTC adalah model yang kita pakai untuk memprediksi DTC ini kemudian dari situ secara simple kita hanya langsung menggunakan summary plot summary plot dari explainer DTC yang sudah mendapatkan informasi dari model DTC itu kemudian kita tinggal langsung plot explainer DTC terus X test kita harus masukin X nya X yang mana X yang test yang terakhir kemudian kita langsung tahu model dari model kita kemudian dari prediktor kita yang X test akan ketahuan hasil fitur mana yang paling berpengaruh jadi kita tinggal masukkan input model model yang tadi sudah terakhir kita melakukan prediksi kemudian prediktor nya yaitu X test dan langsung kita sudah tahu fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi dari model tersebut dan kalau kita lihat disini yaitu gamma ray wah ini benar-benar karena memang gamma ray itu kan salah satu faktor yang utama untuk menentukan mitologi apalagi kita bersinggungan dengan fasius yang banyak sandstone kemudian shell itu gamma ray sangat berpengaruh dan ini sesuai dengan dan ini sangat karena sangat sesuai dengan model kita yang paling berpengaruh gamma ray untuk menentukan mitologi atau fasius dan yang kedua itu ilb resistivity dan kemudian phi md atau tadi itu adalah selisih kalau tidak salah pd itu adalah selisih antara ya selisih antara neutron dan density porosity dan kemudian yang terakhir yang paling tidak berpengaruh adalah delta phi delta phi itu tadi oh sorry phi md adalah average neutron density porosity yang nomor 3 ltp adalah difference antara neutron dan density porosity sorry tadi agak lupa itu intinya jadi fitur-fitur yang merupakan difference dan average itu malah justru di bawah yang paling berpengaruh adalah gamma ray dan ilb nah bisa juga dicoba di rumah masing-masing wah kalau foto elektrik dimasukin gimana hasilnya tapi perlu diingat foto elektrik ini ada beberapa data yang gak lengkap nah itu perlu dilengkapi dulu entah mau pakai MIN entah mau pakai diprediksi dulu locknya memakai wireline yang lain gitu kan juga bisa gitu kan sebenarnya cuman karena disini kita lejarnya untuk dari awal dan akhir dulu jadi kita gak perlu mengutak-kantik disini nanti teman-teman bisa coba di rumah seperti itu jadi ini nah perlu diingat jadi karena 4 ini kadang-kadang suka salah kapra oh gamma ray doang yang memakai untuk prediksi gitu kan enggak jadi 4-4 ini dipakai untuk prediksi namun yang paling berpengaruh adalah gamma ray gitu aja nah kita sudah selesai ya kita sudah meletakasi prediksi yang dites tadi trend dan validation data juga sudah jelas kemudian evaluation metric evaluation metric yang ini juga sudah jelas dan oke mungkin dari saya sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati